Intro Kita ke informasi yang pertama sodara Kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Sebanyak 2 unit rumah hangus terbakar Kebakaran kali ini terjadi di BTN 1, Kelurahan Loka, Kecematan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Api yang membesar dengan cepat menghanguskan seisi rumah yang dijadikan tempat usaha air galon dan penjualan tabung gas Pemadam kebakaran bahkan sempat kewalahan lantaran banyaknya warga yang berada di lokasi Untuk memadamkan api sebanyak 4 armada diturunkan Pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar tidak dapat menahan tangis Lebih ketahui penyebab pasti kebakaran, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Rumah tim pemenangan salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bulukumba Pemupaten Pindrang diserang orang tidak dikenal Akibatnya satu mobil yang terparkir rusak terkena lemparan batu Rumah tim pemenangan bakal paslon Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir dilempari batu oleh orang tidak dikenal Penyerangan terjadi saat posko dalam kondisi kosong Akibatnya kaca mobil yang tengah terparkir pecah terkena lemparan batu Penyerangan diduga akibat ketersinggungan dari relawan kubu lainnya saat deklarasi Aksi penyerangan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Baru sang posko ini kosong, kosong, dari satu orang yang melempar Tapi ada yang menunggu satu di motor, ciri-cirinya orang itu dia berjambut Hukumi panjang anunya, panjar rambutnya, pakai maksir yang melempar Mobil ini yang rusak, ini kaca belakangnya yang rusak Tidak bisa terparkir lagi, di balik keberkali waktu kita deklarasi disitu Mungkin itu penyebabnya Nah itu barangkali bahasa saya kemarin waktu Dupal Ego itu Ada bahasa saya disitu bilang pembohong Bani itu, tanulnya pembohong, kalah asik Itu bahasa saya kemarin waktu saya memberikan orasi disitu Masih soal pilkada, tahapan pilkada serentak 2024 Kini masih bergulir KPU masing-masing daerah fokus dalam verifikasi berkas pencalonan Dijadwalkan, pada 22 September mendatang, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan ikut pilkada Verifikasi berkas para bakal calon kepala daerah masih terus dilakukan KPU masing-masing daerah Tahapan ini jadi salah satu rangkaian pilkada serentak Sebelum KPU membuka hasil verifikasi Dan meminta tanggapan masyarakat terkait para calon pada 15 hingga 18 September 2024 mendatang Jika tak ada masalah, penetapan pasangan calon yang akan bertarung di pilkada serentak bisa dilakukan pada 22 September mendatang Sehari setelahnya, para calon kepala daerah akan mengambil nomor urut Kami sampaikan dalam kejadian ini, tahapan selanjutnya tanggal 27 dan hitung hari ini juga Kami akan melakukan penelitian administrasi dan termasuk perbaikan itu sampai tanggal 14 Sampai tanggal 4, kemudian proses penyampaiannya itu nanti sampai perbaikannya sampai tanggal 14 Kemudian tanggal 13 sampai 14 juga kami mengumumkan hasil penelitian administrasi Setelah tanggal 13, 14, tanggal 15 sampai tanggal 18 itu tanggapan masyarakat Terkait dengan hasil yang kami mengumumkan Tanggal 15 sampai tanggal 21 itu adalah karifikasi terkait dengan tanggapan masyarakat Tanggal 22 kita penetapan pasangan calon 22 September Tanggal 23 kita cabut nomor urut Ini rangkaian dari pada proses pendaftaran pencalonan yang harus menjadi perhatian bersama kita Terima kasih